regulasi lengkap mobil dan lain sebagainya jadi ini ini menarik sekali Oke saya buka dulu seperti biasa Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Fanny di channel Fn Toys hari ini saya pengen memperkenalkan sebuah kelas baru yang ini panjang ceritanya tapi ya singkat jadi ada sebuah perkumpulan gerombolan paguyupan apapun itu ya tim bukan apa ya komunitas ya komunitas bernama Tekno Tekno team Tekno lah kalau nggak salah itu yang setahu saya setahu saya Tekno inilah yang memang suka mengulik kelas sampai kalau nggak salah juga kelas damper itu pertama kali ya Tekno yang membuat regulasi sehingga sehingga berkembang menjadi damper style damper kelas loss damper dan sebagainya ya sampai akhirnya kemarin yang bernama Mas Salman dari Tekno mengabarkan pada saya bahwa Mas ini ada kelas baru ya di dunia Tamiya yang mungkin ini bisa menjadi solusi untuk reser-reser di Indonesia supaya lebih kreatif apa-apa dan sebagainya dan juga bisa bisa memanfaatkan banyak barang bekas yang dimiliki oleh reser-reser Indonesia sehingga tetap bisa balapan seperti apa itu kita lihat bersama-sama Baiklah jadi kelas yang baru ini itu bernama yang bernama kelas STP yaitu standar Tamiya plastik ya standar Tamiya plastik plastiknya pakai K ya jadi huruf Bahasa Indonesia standar Tamiya plastik artinya ini betul-betul kelas kalau menurut saya ya semacam FFA free for all semacam STO STO ini kan apa aja boleh ya kan mau potong mau eh pokoknya mau diapakan aja boleh itu kelas STO nah kalau yang ini saya melihatnya itu seperti STO tapi untuk STB jadi STB yang STO dan itu menurut saya menarik sekali kita akan lihat mulai pertama apa saja regulasinya yang pertama adalah sasis ya saya bacakan semua sasis Madib Mirek Tamia boleh sasis karbon sasis boleh dimundukasi di amplas dipotong dilubangi membuat lubang baru boleh posisi motor boleh dibalik misalnya air mundur namanya air FM VZ mundur VZ FM TZ FM 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 SMA flip dibalik mobilnya boleh dan sebagainya sasis tidak boleh ditambah fitur suspensi jadi menarik sekali menariknya tuh begini saya ada nah ini misal dibalap saat kemarin ke jurup Prof Surabaya masih ingat saya punya sasis super2 baru lompat mau masuk terowongan lontang nabrak langsung patah normalnya diapakan normalnya dibuang kalau tidak dibuang dipotong jadikan nyeng-nyengan masih nyeng-nyengan sudah ada dua masa tiga jadikan kalau sudah seperti ini sasis buang kan nggak kepake nah di STP ini kepake ya Kenapa karena boleh dipotong boleh dikasih pemper lagi pemper dari apa dari plastik dari mobil lain kita cek yang kedua jadi intinya sasis boleh dicor boleh dipotong dilobangi dan sebagainya jadi kelas ini menurut saya menarik karena bisa memanfaatkan sasis-sasis bekas yang sudah tidak terpakai itu yang pertama regulasi yang kedua yaitu Hai nah bodai-bodai bodi satu semua cup body merek Tamiya dapat digunakan kemudian body boleh dicat dan diberi dekor Oke biasa body tidak boleh terlepas sama balapan Oke dan harus terkunci baik bagian depan dan belakang pada dua titik kunci belakang kalau kayak air apa namanya eh sali-satel gitu itu ya perkunyiannya berarti kanan dan kiri set normal sesuai STB kemudian bodi polos satu warna wajib diberi minimal Oke lah ini tergantung regulasi penggunaan bodi poli hanya untuk bodi dan dipotong sesuai dengan bentuk manual Oke ini biasa terus yang ketiga yang terakhir bodi poli boleh digunakan sasis apapun namun harus dipasangkan dengan pengaitnya berpulitian ada depan belakang itu boleh dipakai di sasis apapun intinya kalau bodi saya pikir ada masalah bodi apapun boleh dipakai ini sepertinya begitu lanjutnya nomor tiga yang ketiga motor dan dinamo nah ini kemarin saya sudah konsultasikan dengan Mas Salman yang ada di Tekno itu motor diperbolehkan hanya keluar dari merek Tamiya Oke saya sepakat yang kedua seluruh dinamo Mini 4WD dan dari Mabuchi sampai revtun itu boleh ya dinamo boleh dilubangi dicowak namun nggak boleh dibongkar Biasalah ini sesuai regulasi ya kemudian tutup dinamo harus bersih segel tanpa digunakan sebagainya intinya dinamo segel nah ini saya konsultasikan Mas di Jawa Timur itu kita terbiasa dash apa jawabannya boleh jadi kalau misalnya saya bikin lomba ini dinamanya bebas mau pakai dash apapun bebas ya yang penting dia original Tamiya kecuali kalau ada lomba yang memang disupport oleh Project D pakai green dash lah pakai orange tune itu silahkan tapi kalau saya selalu pakai Tamiya yang keempat gear wajib pakai Tamiya dan sebagainya bisa dibaca sendiri wajib menggunakan Oke tidak boleh menambahkan bearing itu yang paling penting ya jadi penggunaan gear sesuai dengan peruntukan dan tidak boleh menggunakan bearing jelas untuk poin nomor tiga dan empat cukup jelas sekarang kita poin kelima poin kelima ini menarik juga hanya ban busing dan velg keluaran Tamiya yang boleh dipergunakan velg karbon boleh maksudnya ini bukan ori ya yang menyerupai jadi kalau mark apa pelak pelak aneh-aneh enggak boleh jadi pokoknya ya wisepoke pelak spiral pelak disk fin velg apapun itu boleh dipakai yang pertama yang kedua ini yang menarik ban boleh dibebut dari ukuran 22 sampai 32 jadi ukuran ban bebas banyak kejadian orang main damper main damper misalnya ya misalnya ya main damper sudah di bawah 25,5 ini pilihnya dua dibongkar seri sudah di bawah 25,0 kan itu batas akhir sudah banyak yang terjadi dibongkar dikasih isolasi pasang lagi jadi banyak tipis akhirnya itu dua kemungkinan bisa enak bisa enggak tergantung rasa masing-masing Nah dengan ini ban-ban tersebut bisa dipakai ya jadi ban-ban itu yang sudah tipis-tipis bisa dipakai ban STO pun boleh dipakai karena tidak ada regulasi tentang ban bebas diperbolehkan modifikasi berapa dan tembus-tembus juga boleh jadi ban-ban bekas main damper dipakai di STP boleh itu istimewa ukuran minimal maksimal Oke beres velg ban boleh belakang was ini menarik dan marun boleh lebih dari sepasang lho kan itu menarik jadi mau depan belakang marun boleh mau belakang kok depan kok boleh jadi urusan ban dan velg ini bebas ya boleh ditembus ukurannya bebas asik ya jadi bener-bener FFA istilahnya seperti itu yang keenam yaitu roller bushing dan stabilizer satu wah cili tulisan nih sih sudah tua lain ya matanya roller bushing wajib menggunakan empat dari bahan plastik Oh menarik ya rollernya wajib plastik bushing juga wajib plastik ya busing untuk roda wajib plastik stabilizer juga wajib plastik unlimited roller ya jadi rohnya mau 10 pasang boleh-boleh keceh jadi mau naik turun boleh-boleh 6 plus roller dari ukuran 8-19 dasyat roller karet unlimited Masya Allah boleh pakai karet gajah pakai roller karet roller bubut silahkan yang penting semuanya plastik stabilizer boleh daripada plastik kami apapun Oh stabilizer boleh terbuat dari part plastik kami apapun jadi bisa pakai stabilizer pakai Corona itu boleh ya korona rusak-rusak itu jadi stabilizer itu juga boleh kemudian roller mengikuti ini model Tamiya digunakan sesuai peruntukannya Oke mau Scorpion mau FMA yang belakang mau apapun boleh tiang flathead AO dan capscore boleh dipuuh menarik menarik jadi untuk tiang depan dan belakang itu boleh menggunakan AO ya sehingga kuat bukan hanya sekedar bukan-bukan hanya sekedar baut biasa roller naga Scorpion galon FMA boleh dipakai roller 15529 tidak boleh karena dapat ada bearing seperti apa itu 15529 Oh saya baru tahu ya ada roller naga plastik tapi pakai bearing siap saya baru tahu khusus ini 15529 tidak boleh dipakai untuk untuk regulasi roller paham setakat yang terakhir sudah yang terakhir Oh tidak boleh menggunakan bearing karena terbuat dari bahan metal jadi Roller apapun silakan tapi tidak boleh pakai bearing lanjut yang ketujuh memperhati bimper stek stek stai ngeburuh stai 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 dan akar hanya Bumper dan akar merek kami yang yang terbaktor dipangkosinya digunakan Oke, menarik sekali ya Bumper mau model apapun boleh Yang penting itu dari Tamiya, maksudnya dari kit apapun Dan boleh dipotong, direinforce dan sebagainya Tidak boleh menggunakan FRP dan HG karbon Dural dan aluminium stay Tidak boleh dipakai Semua pad tipe laser boleh Tipe laser yang tanduk Boleh dipakai Brake stay depan boleh pakai pad plastik Seperti punya ARFMA dan sebagainya Ataupun 15399 15405 15520 Oh, ternyata barusan saya cek Itu adalah Part-part Bumper bawah Akar dari plastik Dan itu boleh dipakai Semakin menarik Oke, lanjut nomor Delapan Mask damper dan weight balance Tidak boleh menggunakan Mask damper dengan jenis apapun Oh, pakai galon Barbel Barbel? Barbelnya apa? Galon, barbel, coin, silinder, slim, atau bowl Tidak boleh Oh, barbel itu Pasangannya AR Oke, siap Itu tidak boleh Boleh membuat semacam pemberat Dari gabungan roller-roller plastik Oh, pakai hanging boleh Hammer atau hanging lantern boleh Menarik sekali Sembilan Baterai Wajib menggunakan jenis Double A Ya, standart ya Kalau masalah baterai semuanya beres Dimensi Dimensi mobil minimapnya Dia mengikuti regulasi taminya Oke Jadi harus bisa masuk ke dimension Checker Itu yang ke-10 Dan yang ke-11 Yaitu Skrutinering Oh, ini tulis hanya skrutinering Skrutinering Oke Sekrut Ya, sekrut Ya Allah Hanya 4 Masuk Checkbox Box checker Ground clearance 1 mili Denamanya harus segel Dan tidak boleh menggunakan FRP atau lagi Jadi simple sekali ya Simple sekali Nomor 12 Lain-lain STP dari kelas Medivide plug and play Cross kit box Adapun modifisi seperti Bangkoin baut Amplase Boleh diperbolehkan Wow Menarik sekali Baca sendiri ya Itu panjang sekali Silahkan dibaca di screenshot Intinya ini asik Nomor 12 Selesai Jadi ini kelas baru yang Menurut saya itu asik Karena Orang bebas berkreasi Dan bahkan menggunakan Barang yang sudah terpakai Biasanya dibuang Ini bisa dipakai Contoh ya Orang kalau beli Beli akar karbon Contoh Nah orang beli akar karbon Ininya Akan ada tutorial ya Bikin FMA Tutorial bikin VZ Apapun itulah Kapan-kapan Tapi yang jelas Insya Allah Dalam waktu dekat Saya akan bikin lomba STP Untuk mencoba Merasakan Sekaligus Bagaimana rasanya Berbalap dengan STP Saya kasih contoh Saya sudah bikin Dua mobil Ya Kita lihat Dari dekat Yuk Mobil yang pertama ini Saya buat dari Sasis VS Ya Dari Sasis VS Bannya ini sudah bukan Ban regulasi damper Sudah kecil Kemudian depannya ini Nah ini Ini bawah ini Saya kasih Apa namanya Bekas SFM Yang sudah patah Ya Saya Saya baut disini Saya kontersan dan sebagainya Dan Atasnya Ini saya pakai Tadi Bekasnya akar Karbon Ini saya biasa pakai Tiang Oh ya Spacer boleh ya Spacer boleh Jadi ini saya pakai Roller naga plastik Ini juga di atas bawah Wah seperti ini Ini Scorpion yang saya bilang tadi Saya pakai Jalannya gimana Saya juga belum tahu Yang jelas ini begini Kalau dalamnya sama Kemudian belakangnya Saya pakai akar karbon biasa Supaya dia bisa Gerak Mentul-mentul Ininya Saya pakai Punyanya MA Iya betul ARMA Sama Kemudian roller Saya pakai Bekasnya ini juga Nah Ini pakai Spacer dan sebagainya Jadi asik Ini yang pertama Kemudian yang kedua Ini tidak kalah asik Lihat Wow Ini seseca VZ Dengan break stay Dipasang disini Punyanya FMA Dan yang menarik adalah Tek 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 Ini pivot Ini pivot Dengan ban small Kemudian belakangnya medium Oh sorry Ban medium semua Ini rollernya karet Dengan stabil ser di atas Stabil sernya Ngambil dari sini juga Nah ini Seperti ini Kemudian pakai Ketrek Pemberat WI Kemudian belakangnya Tetap pakai akar ini Akarnya VZ Kemudian double FMA Taruh belakang Ini taruh belakang Ini taruh belakang Ini taruh belakang Sebagai Anggir sebagai break stay Ketika dia mau Lompat Dan ini Dipasang goyang Supaya ada Koreksi ketika Lompat Yang menarik adalah Kita coba ya Kita balapkan Saya lupa Ini pakai hyper Ini pakai Hyper Oke Hyper dust loh Hyper dust yang dipasang Di mobil Plastik Dengan gear Kok biru Bicu Gak keren ah Kurang kenceng Hah Merah coklat gak kuat Mosok Kalau yang VZ Pakai apain VZ Sudah dibaut Sebentar VZ nya Menggunakan Gear Tamiya Yolah Bicu juga Oke Kita coba Hyper biru Ijo Hyper biru Ijo Mau ganti ke Merah coklat Gampang Nanti aja Kalau sudah lomba Beneran Kita akan ganti Dengan Yang seperti itu Oke Waduh Tracknya pas Dua setengah Lompatnya Gak apa-apa ya Yang jelas Gak ngelup Tap-tap Gitu Gak apa-apa Yang penting Kita coba Seberapa kencang Mobil ini Coba STP Standart Tamiya Plastik Terima kasih ngelotak weh ngelotak lagi oh sebetulnya yang ini tadi ngelot loh sumpah aslinya ngelot saking dia ada 2,5 ganti kok males aku tadi ganti gak usah ya nanti akan kita lihat keseruannya di race aja race STP insya Allah akan sekiranya saya buat karena emang ini unik sekali barang-barang terbuang bisa dipakai di STP antar masuk ini saya belakang pakai sayap yang sudah tidak terpakai tak jadikan tak jadikan apa ini namanya tempatnya stay oke STP baiklah teman-teman sekalian seluruh Indonesia mudah-mudahan ya mudah-mudahan ide dari Tekno ini itu bisa diterima baik di seluruh Indonesia yang jelas saya dukung saya akan buat balapnya mudah-mudahan juga bisa diterima oleh racer-racer di sekitar saya dulu Bondo So, Jember, Lumajang dan seti Bondo saya bikin acara murah tapi berhadiah saya pikir menarik nanti tinggal kita lihat bagaimana animo bagaimana tanggapan dari teman-teman di seluruh Indonesia kalau emang bisa dipakai saya pikir ini akan jadi kelas baru yang cukup menarik yaitu STP standar Tamiya plastik ada yang bilang standar Tamiya pedot yang sudah pedot bisa dipakai ada yang bilang standar Tamiya potong sudah potong patah bisa dipakai standar Tamiya pengkang boleh dipakai dan seterusnya intinya ini kelas yang menarik yang bisa dijadikan salah satu cabang Ristamiya di Indonesia terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk salat 5 waktu jamaah on time 5 waktu jamaah on time karena itu penting buat akhirat kita jangan sampai menyesal karena penyesalan di akhir kalau di awal itu namanya pendaftaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh STP kita kasih sinematik maksudnya takdun takdung oke dung takdung takdung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati